bahwa dunia ini sudah berubah, era industrial juga sudah berubah, ada namanya juga VUCA, volatile uncertainty, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi terus teman-teman ini harus benar-benar siap, prepare, untuk dirinya teman-teman pada saat nanti lulus, dan harus menentukan nih, mau kemana. Terima kasih. Alhamdulillah. Kak Tony, gimana perasaannya hari ini ngisi sharing session di Universitas Multimedia Nusantara nih, Kak? Wah, eksaktif banget ya. Jadi diberikan kesempatan untuk memberikan sharing ke teman-teman UMN, itu suatu kebanggaan lah buat saya. Dan semoga bermanfaat. Tentunya jadi kebanggaan juga buat mahasiswa UMN di sini untuk mendengarkan sharing session Kak Tony ya. Oke, Kak Tony ini telah menempuh sarjana teknik informatika di Universitas Pembangunan Nasional atau Veteran. Memiliki pengalaman selama 13 tahun di bidang HR dan training di manufaktur, retail, industrial, dan financial services. Saat ini Kak Tony menjadi HR Learning dan Development Manager di Patasinorma Sekuritas. Baik, langsung aja kita lanjut ke sharing session kedua ya, presentasi dari Kak Tony untuk membahas seputar lingkungan kerja di bidang finansial. Waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you Mbak Tania. Oke baik, semangat pagi Bapak Ibu CDC dan teman-teman UMN. Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Ada yang sudah makan atau ada yang belum makan? Kira-kira di sini? Kalau misalnya belum makan, bisa sambil menikmati webinar ya, sambil nyemil-nyemil gitu ya. Jangan selalu diingetin sama ayangnya. Nanti ayangnya lupa ngingetin, nggak makan dong. Lupa diingetin sama ayang ya Kak. Iya, biasanya gitu kan. Lemes gitu, lupa diingetin sama ayangnya. Tapi pada sehat nih Kak katanya. Alhamdulillah, sehat semua. Berarti ayangnya ngingetin semua tuh ya. Oke, tadi sudah sempat dijelasin oleh Mbak Tania ya tentang saya. Tapi mungkin boleh ya, izin jelasin sedikit lagi gitu. Kan ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalan ya. Jangan langsung sayang dong, nggak enak ya. Harus kenalan dulu gitu, baru sayang ya. Jangan tak kenal, maka tak sayang Kak. Oke, saya pertama kali memulai di Honda Prospect Motor ya. Waktu itu 4 tahun saya di sana. Jadi kalau teman-teman di sini pakai Honda Jazz, Honda Freed gitu ya. Nah itu dulu saya di Karawang tuh bagian produksinya. Lalu kawan lama sejahtera 2 tahun ya di sana. Mungkin teman-teman tahu Chattime, tahu Crisbo, tahu S-Hardware. Nah itu saya di sana ya. Lalu berikutnya Astra Autopad ini 5 tahun ya. Cukup lumayan lama saya di sana. Mungkin teman-teman tahu GS Astra, Aspira, Pirelli, dan jenisnya itu. Nah kantor saya yang mendistribusikan. Dan ada 55 pabrik di bawahnya. Dan per 2020 kemarin saya join di Sinerma Sekuritas. Dan di Sinerma Sekuritas ini ada 2 anak perusahaan, Asset Management, dan Futures. Jadi saya di holdingnya untuk menghandle 3 entiti tersebut. Oke, di atas juga ada nama saya, ada IG, ada WA ya. Kalau siapa tahu kangen gitu ya, ingin temu, boleh ya silahkan. Oke, kita mulai sharing kita untuk hari ini ya teman-teman. Nah, sharing kita hari ini pastinya saya ingin mengajak teman-teman tuh berpikir di luar kotak dulu. Dan ingin flashback dulu gitu ya. Apa sih flashback bagaimana? Mungkin teman-teman pernah mendengar dan mungkin pernah mempelajari juga nih ya, Industrial Revolution. Mungkin dulu dimulai dari penemuan mesin uap ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya pelajaran zaman SD, SMP pada saat itu. Nah, itulah titik mula kita bisa berkembang hingga saat ini. Dan saat ini sudah berkembang Artificial Intelligence, Big Data, Robotik, dan more. Jadi banyak sekali hal yang berkembang pada saat ini. Mungkin teman-teman sekarang ada yang pakai drone. Untuk fotografi mungkin, videografi mungkin, seperti itu ya. Dan mungkin teman-teman ada nggak sih yang pernah dengar dan lihat di Youtube? Di drone itu juga bisa mengangkut manusia loh. Jadi tidak menutup kemungkinan 3-5 tahun ke depan, kita tuh bisa naik drone ke kantor kita, ke kampus kita gitu loh. Ya kan? Nah, jadi hal-hal yang kayak gini tuh sudah ada di depan mata teman-teman. Dan teman-teman harus bisa dan siap, prepare gitu ya, untuk mempersiapkan diri bahwa ini future udah di depan mata. Kalau saya nggak bisa agile ngikutin perkembangan, kita pasti terlindas oleh perkembangan zaman itu sendiri. Di sini saya belum sharing. Saya pernah mengambil economic forum di tahun 2020 kemarin. Ada beberapa jenis pekerjaan yang akan hilang di 2025, teman-teman. Nah, inilah yang kita harus antisipasi. Salah satunya sih administrasi ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah buka rekening dengan cara online. Yang dulunya tuh kita harus datang antri ke bank gitu ya. Terus lama, capek, nunggunya. Nah, sekarang tinggal pakai handphone, install saja dari handphonenya. Terus foto gitu ya, muka dengan KTP, langsung interview juga di situ dengan CS-nya. Lalu bisa buka. Seperti apa? Di BCA tuh ada Blue, bank digitalnya. Lalu ada Bank Jago. Lalu ada C, yang afiliatnya sama Sopi itu. Ada Bank Neo, dan macam-macam. Nah, sekarang kita tuh sudah dipermudah loh teman-teman untuk membuat atau membuka rekening seperti itu. Nah, ini gambaran yang lebih detail lagi. Supaya mungkin teman-teman dapat gambaran. Dulu tuh waktu jaman mungkin buyut kita ingin menikmati kopi ya, agak sulit ya. Mungkin kita harus beli kopinya, numbuk dulu gitu, sampai halus, baru diseduh, baru kita bisa minum. Jadi, banyak effort yang kita lakukan di situ. Nah, tadi perkembangan dengan industrial, sudah dipermudah nih. Dengan adanya kopi sasetan gitu kan ya. Yang penting kita bisa ngopi gitu ya. Kita bisa beli satu renceng, atau satu lusin, atau bisa beli satu saja gitu, untuk kita nikmati. Nah, ternyata ada juga warung-warung kopi yang bisa menyediakan langsung, bisa dihidangkan. Ya, warkop ya namanya ya. Jadi, kalau teman-teman, ah saya capek nih, numbuk, ah saya capek nih, beli sasetan, saya ingin langsung minum aja nih, ke warung kopi saja. Mungkin dengan harga Rp 5.000 sampai Rp 10.000, kita bisa menikmati secangkir kopi. Nah, berikutnya yang paling kanan itu apa? Starbuck. Di sini ada nggak sih yang nggak kenal Starbuck? Ada nggak sih yang nggak kenal kopi tiang gitu? Pasti kenal semua kan? Apa sih bedanya Starbuck ini dengan yang paling pertama itu, yang biji kopi? Nggak ada bedanya, semuanya sama-sama kopi. Tapi di sini yang dijual itu bukan hanya kopinya, teman-teman. Ya, experience-nya. Jadi, waktu kita ingin menikmati kopi, zaman dulu ya sekedar kopi gitu. Tapi waktu kita ke Starbuck itu bukan hanya menikmati kopinya. Apa? Tempat tidur, eh tempat tidur, sorry ya. Tempat duduknya. Ya kan? Aroma kopinya. Yang apa ya, bikin kita nyaman gitu ya. Cozy banget tempatnya. AC gitu loh. Terus kita bisa menikmati cemilan, kita buka laptop, kita konekin ke Wi-Fi, kita bisa kerja di sana. Jadi yang dijual di sini sudah experience-nya. Bukan lagi kopinya. Ya, sekarang sudah berubah nih. Jadi supaya teman-teman juga kebuka nih, bahwa kalau kita menang, nanti mungkin teman-teman di sini ada yang mau buka usaha, atau mungkin mau merintis, bikin startup seperti itu. Nah, yang dijual experience-nya, teman-teman. Bukan lagi fokus, eh gue mau buka kopi nih. Nah, sorry ya. Kalau kita lihat 2-3 tahun kebelakang ini ya, banyak loh yang latah, pingin buka kopi shop. Dengan judul-judul yang nyeleneh-nyeleneh. Kopi lain hati, janji jiwa, kopi galau, kopi kiran kamu, tuku, arah, macem-macem. Iya kan? Dan setiap kopi itu, pastinya kalau saya penikmat kopi, ingin mencari ciri khasnya masing-masing. Seperti itu ya. Berarti kan saya ingin mencari experience dan ciri khasnya masing-masing. Karena kalau kopinya doang, ya sama. Nah, kalau bagi teman-teman yang ingin membuka startup atau apapun itu ya, please cari apa sih yang bisa saya sajikan untuk customer saya. Seperti itu ya. Oke, ini digambaran yang lain. Dulu Indonesia itu zaman Soekarno belum pernah punya namanya pesawat. Nah, di Kesultanan Aceh, itu memberikan gratis ya ke Soekarno untuk digunakan pemerintahan lah pada saat itu. Namanya Seulawah Douglas DC-3. Dan pada saat itu ini pesawat pertamanya Indonesia nih teman-teman. dan ya perlu diketahui juga tempat duduknya seperti itu kaku. Kebayang ya kalau kita duduk harus 12 jam gitu ya, kamerika 15 jam, tegak gitu ya. Terus Suri to See juga mungkin tidak ada AC, hanya mungkin blower gitu ya. Kerasa tuh panasnya gitu ya. Dan akhirnya ya mau nggak mau karena nggak ada pilihan. Nah, kalau sekarang bagaimana? Saya ambil contoh Garuda. Apa sih yang bisa dikasih Garuda? Nah, dari gambar ini teman-teman bisa tahu dong ya. Bukan hanya saya pengen pergi ke Singapur. Saya ingin pergi ke Bali. Bukan hanya itu. Tapi juga diberikan kenyamanannya. Apa sih yang bisa diberikan selama saya terbang di atas? Oh, ada multimedia-nya. Oh, saya bisa nonton. Oh, kursinya bisa direbahin. Oh, saya bisa connect to Wi-Fi gitu kan. Dan macam-macam. Experience ini yang dicual. Nah, karena di situ kan orang mikir, ah, saya nyari kenyamanan. Jadi sudah tidak berpikir uang lagi. Karena yang sudah difokuskan adalah kenyamanannya. Seperti itu, teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Bahwa dunia ini sudah berubah. Era industrial juga sudah berubah. Ada namanya juga VUCA, Volatile, Uncertainty, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi terus teman-teman ini harus benar-benar siap, prepare untuk dirinya teman-teman pada saat nanti lulus. Dan harus menentukan nih, mau kemana. Seperti itu ya. Jangan sampai bingung, waduh, saya udah lulus, saya mau kemana ya. Mau bikin startup, apply kerjaan, atau duduk di rumah aja ya. Habisin uangnya orang tua. Semoga sih enggak ya. Dan harapannya kita sih, semoga teman-teman juga punya pemikiran ke depannya yang lebih baik. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya kasih gambaran mengenai fenomena gunung es. Tadi kan saya sudah kasih gambaran mengenai perubahan zaman, teknologi, experience yang diinginkan oleh nasabah atau customer kita. Nah, sekarang kita masuk ke diri kita nih teman-teman. Saya ingin melihat dan mengubah cara berpikirnya teman-teman. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kalau kita melihat permukaannya saja, gunung es ini kecil sekali ya teman-teman. Tapi waktu kita lihat dalamnya, kok besar sekali ya. Bisa dua, tiga kali lipat loh dari permukaan. Nah, apa sih yang ingin saya gambarkan di sini? Apa sih yang ingin saya sampaikan di sini? Ini dia. Manusia pada umumnya hanya menyadari sekitar 10% tentang dirinya sendiri. Dan 90% lainnya tersimpan di tidak kesadarannya. Ayo, coba. Coba pikirin. Saat ini nih, kondisi sadar kita, kita tuh hanya bisa menyadari 10% loh teman-teman. Dan 90%nya tuh di dalam. Dan di otak bawah sadar kita. Ingin tahu? Oke. Saya kasih contoh ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah ke Monas ya. Ada yang belum ke Monas? Ya, besok main lah ya. Please ya, tolong main lah. Coba teman-teman ambil posisi di jalan raya. Oke, di jalan raya. Dan ini posisi Monasnya di tengah. Oke. Nah, dalam posisi di jalan raya, terserah sih. Karena kan dikelilingi jalan raya, jadi mau di kanan, kiri, depan, belakang, terserah sih. Di medan barat atau mana, terserah teman-teman. Yang penting, cari posisi di jalan raya. Lalu siap-siaga untuk lari ke tengah-tengah Monas. Menurut teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman lari dari jalan raya menuju ke tengah-tengah Tugu Monasnya, butuh berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Kira-kira. Ayo. Ayo teman-teman. Mungkin bisa jawab. 10 menit. Ada 15-20 menit. Ayo. Apa lagi? Kok lama ya? Oke, kita ambil yang 10 menit nih dari Mas Hengki. Oke. Waktu kondisi normal kita 10%, Mas Hengki ini melihat bahwa kemampuan saya dari jalan raya sampai ke tengah Tugu Monas itu 10 menit untuk lari. Clear ya? 10 menit. Oke. Itu karena yang disadari hanya 10%. Lalu bagaimana untuk mengetahui bahwa kita punya 10% kemampuan? Nah, saya kasih dua anjing herder, di mana dua anjing herder ini belum saya kasih makan dua hari. Oke. Dan saya iketin nih di pinggangnya Mas Hengki tadi tuh. Dua sosis besar. Dua sosis besar diiketin di pinggangnya Mas Hengki. Nah, Mas Hengki ambil posisi yang sama di jalan raya. Oke. Anjing herdernya saya kasih jarak deh, 3 meter di belakang gitu ya. Nah, waktu pistol nih, biasanya nih kalau kita mau lomba kan, der gitu kan. Pas pistol diletuskan, der, lari sekencang-kencangnya. Kira-kira, yakin nggak lebih lama atau lebih cepat dari 10 menit yang tadi? Ayo. Nah, ada yang bilang dua menit tuh. Mas Hengki jatuh langsung dua menit. Oke, lebih cepat Pak. Loh, kenapa? Sekarang saya tanya balik nih. Kenapa tadi kok dalam kondisi sadar, dilakukan 10 menit, waktu saya kasih anjing dua, dua ekor yang belum makan, ya, tuh tiba-tiba jadi dua menit. Itu gapnya 8 menit loh teman-teman. Kenapa? Ayo. Silahkan. Adrenalinnya. Wah, luar biasa. Karena kepepet. Karena kepepet. Oke, apa lagi? Dipaksa keadaan. Cakep. Apa lagi? Cukup. Oke, benar semua. Karena kita fokusnya sama. Ini kalau saya sebagai Mas Hengki, sorry jadi contoh Mas Hengki ya. Kalau saya sebagai Mas Hengki, kalau kondisi normal saya 10%, ah tinggal lari aja toh, nggak ada sesuatu yang saya kejar gitu kan, ah 10 menit cukup gitu kan. Pas saya kasih lepas dua anjing dengan kelaparan dua hari belum makan, waduh, jiwa mempertahankan dirinya keluar dong. Wah, gimana caranya saya lari, tidak boleh kena satu anjing. Kalau sampai kena, kegigit. Wah, itu lumayan rasanya kan. Bisa seminggu, dua minggu, atau bahkan sebulan masih berasa. Jadi kan yang ada di otak kita, gimana caranya saya harus lari lebih cepat dari dua anjing itu. Berarti 90% kemampuan kita baru keluar loh di situ. Nah, ini baru satu contoh loh ya. Contoh yang lain banyak. Berarti apa? Harus kita kondisiin dalam kondisi di mana kita harus kepepet. Gitu loh teman-teman. Supaya kita bisa mengeluarkan potensi diri kita. Dulu waktu saya, ini agak curhat dikit ya. Dulu saya pernah ditolak loh judul skripsinya. Di satu minggu sebelum prasidang, saya ditolak sama kepala judusan saya. Kesel, keselnya bukan main. Terus dikasih waktu cuma satu minggu untuk cari judul baru. Saya sih nggak mau pakai judul baru, tapi mengejas dari judul yang saya. Kan dulu saya teknik informatika, saya bikin kriptografi ya. Apa namanya? Pakai sistem enkripsi dan dekripsi gitu ya. Di mana saya bisa mengenkripsi file. Sorry, mengenkripsi kata-kata sebelum dikirim dan nanti bisa di-dekripsi lagi. Kepala jurusan saya yang nggak mau. Pokoknya gimana caranya? File juga harus bisa di-enkripsi. Dan waktu saya satu minggu. Dan saya mengeluarkan potensi saya 90% lainnya. Satu minggu hampir bisa dikatakan tidur tuh hari cuma dua, tiga jam. Tidur jam satu, jam dua. Nanti jam empat, jam lima udah bangun lagi. Dan perlu diketahui ya teman-teman ya, tahun 2006, 2007, 2008, itu internet susah loh. Dan harus ke Starbucks loh. Dan modal 30 ribu loh untuk menikmati wifi gitu ya. Dan akhirnya saya melakukan, waktu itu di kampus saya ada wifi, tapi bareng-bareng. Jadi kecepatan saya itu waktu pakai IDM, internet download manager, mungkin teman-teman tahu di sini ya. itu cuma 100 KBPS. KB loh, bukan MB ya. KBPS. Gimana caranya saya bisa meng-download artikel atau file yang saya butuhkan kalau kecepatan saya cuma 10-100 KBPS. Akhirnya apa yang saya lakukan? Nunggu semuanya pulang, nunggu semuanya sepi, baru saya bisa download kencang. Kapan? Jam sembilan malam. Jadi saya pulang dari kampus jam 12 malam. Jadi semuanya bisa saya lakukan dalam satu minggu dan bisa menge-adjust untuk enkripsi dan dekripsi dalam satu minggu. Nah ini, ini yang pernah saya rasakan. Dimana saya mengeluarkan potensi saya dan akhirnya saya bisa. Dan teman-teman pun pasti bisa. Tadi ya saya gambaran tadi yang industrial, experience. Kalau teman-teman ingin survive, ingin agile, yuk keluarkan potensi diri. Nah ini penjelasan berikutnya. Kesadaran akan diri berbanding lurus dengan penggunaan potensi yang dimiliki. 10% kesadaran diri kita sama dengan 10% aktualisasi diri kita. Jadi pastikan kesadaran diri kita ini 100% itulah yang kita keluarkan. Tapi kalau kita cuma menyadari, ah begini-gini aja udah cukup, ah begini aja udah enak, nah nggak akan keluar tuh potensinya. Oke, semoga teman-teman paham. Nanti kalau ingin nanya, silakan langsung di Q&A ya. Oke, choose positive. Living, maksudnya apa nih? Nah, dari think, feel, act, teman-teman. Kira-kira kita kalau ingin berbuat sesuatu, do something gitu, kita fokus kemana dulu nih? Think-nya, feel-nya, atau act-nya ya? Ayo. Ayo, gimana teman-teman kira-kira kalau misalnya... Bingung, belum ada jawaban. Nggak apa-apa. Kita langsung cover aja nih, Mbak Tania. Think-nya, kak, katanya nih. Nah, ada think dari siapa nih? Mau mas Hengki lagi, luar biasa mas Hengki ya. Ya, benar. Jadi kita think dulu, feel, baru act. Pernah nggak sih teman-teman ya? Think-nya, logikanya tuh oke, tapi hatinya tuh kayaknya ragu gitu. Pernah nggak sih? Dan terus maksa, ah, jalanin aja deh. Dan akhirnya hasilnya nggak sesuai dengan ekspetasi. Ini maksud saya. Jadi waktu kita ingin melakukan sesuatu, pastikan itu satu frekuensi antara otak dan emosi kita. Karena waktu kita ingin menjalani itu, nanti akan bisa all out hasilnya. Benar-benar bagus. Tapi kalau kita logikanya udah oke, tapi hatinya masih ragu, mending jangan. Ini yang harus dipastikan. Karena kalau ini dipaksakan, biasanya di ending, hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Dan pastikan kita selalu berpikir positif ya, teman-teman. Oke, kita cepat saja. Nah, ini ada survei dari internet. Total populasi penduduk Indonesia kan ada 274 juta. Ya, anggaplah 275 juta ya, teman-teman. Nah, di sini ada mobile connection, 345 juta. Mungkin ada teman-teman di sini bingung, kok jumlah populasinya 275 juta, apa namanya, connecting mobilnya kok 345 ya? Kok nggak matching gitu ya? Nah, nanti dulu nih. Ada nggak di sini yang punya dua device? Dua handphone, yang satu iPhone, yang satu Android mungkin. Atau ada yang punya IG, double IG, yang satu IG resminya dia, yang Oreo official, yang satu IG buat-buatannya untuk nge-stalking mantan gitu ada? Mungkin ada kali ya. Ada di sini, katanya, satu buat promote katanya. Buat promote, ya kan? Nah, berarti satu orang kalau punya dua nomor, dua device, handphone, lalu punya dua akun, itu semuanya kan terkoneksi. Satu orang, itu bisa mewakili lima, atau bahkan sepuluh mobile connection. Jadi, kenapa bisa mencapai 345 juta, teman-teman? Nah, internet usernya sekarang sudah meningkat juga 202. Dan aktif sosial media user kita ada 170 juta. Bayangin. Jadi, ini sangat-sangat potensial loh, dunia cloud ini. Jadi, teman-teman yang ingin, ada cita-cita startup, ada cita-cita ingin kerja di dunia yang berhubungan dengan cloud ini sangat terbuka, besar, terlebar, ya. Sorry, seperti itu. Oke, kita akan bahas mengenai capital market. Karena kita kan sudah membahas mengenai bagaimana sih cara kita untuk bisa mempersiapkan diri, untuk bisa bekerja, gitu kan. Nah, kebetulan kita di sini, financial services, ya. Sekuritas, aset management, seperti itu. Nah, saya kasih gambar ini, teman-teman. Seberapa besar sih potensi yang dimiliki di financial services, gitu ya, atau di capital market, ya. Nah, tadi kan jumlah penduduk, nah ini karena beda survei jadi beda angka, ya. Anggap aja 275 juta, lah, seperti itu. Nah, ternyata per Februari ini, kita cari data, nih, itu hanya 8.100.000, ya, yang sudah melek investasi, teman-teman. Bayangin. Dari 275 juta, itu baru 8,1 juta. Berarti kan ada banyak, 98 persen yang bisa kita eksplor, loh, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti bekerja di dunia capital market, ya, kan. Di dunia financial services, seperti itu. Ini sangat bisa banget, ya, untuk bisa kita eksplor, teman-teman. Ya, jadi kalau nanti ingin mempersiapkan diri untuk bisa skill-nya, skill-up, ya, pasti teman-teman yang harus skill-up dari sekarang, supaya, kan, ya, namanya kita juga, nanti saya jelasin, nih, waktu kita menseleksi person, gitu, ya, kan pasti selected people, ya, orang-orang yang bisa masuk ke kita. Nah, mungkin teman-teman dari sekarang, nih, harus mempersiapkan diri. Ya, untuk bisa bersaing dengan teman-teman lainnya, dari universitas lainnya juga, untuk bisa masuk ke perusahaan atau company yang diinginkan. Seperti itu. Nah, ini juga sebelah kanan, ini sourcenya dari Kese, dari 2018 sampai saat ini, itu meningkat terus, loh, teman-teman. Jadi, kalau 5 tahun ke depan, ini akan terus meningkat. Saya sih optimis 5 tahun ke depan bisa sampai 20-25 juta, ya. Tidak lagi di 8 juta, seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Kalau saat kita bicara mengenai proses, ya, dalam rekrutmen, seperti itu. Kan pasti ada sourcing, screening, interview, offering, seperti itu, ya. Nah, jobseeker. Nah, ini harapan-harapannya dari kita, di company, terhadap kandidat-kandidat kita. Itu inginnya, ya, pertama itu adaptif. Bisa beradaptasi. Bayangin, kalau misalnya nanti teman-teman hanya, apa ya, nggak bisa beradaptasi, senang dengan apa yang di-adapt saja, gitu ya. Sorry to say, ya, pastinya agak sulit, ya, untuk bisa berkembang, seperti itu. Yang kedua adalah responsif. Teman-teman harus lebih bisa merespon apapun yang ada di depan, teman-teman. Challenge apapun yang ada di depan, teman-teman. Inovatif, ya. Inovasi. Bisa dicek sekarang, ya. Saya ambil contoh Android, deh. Oppo, Xiaomi, Realme. Setiap bulan ngeluarin varian baru, loh, teman-teman. Inovasinya mereka tuh tiada henti. Ya, nah, berarti teman-teman juga harus berpikir alam mereka yang sudah sukses. Bahkan sekarang, Vivo, dia ngeluarin X50 atau X60, yang kalau kita ngerekam atau videoin sambil lari, itu tuh udah ada gimbalnya di dalamnya, jadi dia bisa men-steady, gitu. Itulah luar biasa banget, loh. Ya, sekelas Vivo, loh, teman-teman. Nah, ini kan makin berkembang. Nah, berarti kita butuh orang-orang yang inovatif juga, seperti itu. Lalu terakhir adalah pastinya kreatif. Kita butuh orang-orang yang punya pemikiran kreatif, apa namanya, hal-hal yang bisa dibuat, hal yang belum pernah ada, yang bisa kita jalankan di company kita, seperti itu. Oke, nah, dulu, kan dulu tuh tahun 90-an, 2000, gitu ya. Itu kita masih masang di koran, loh, teman-teman. Iklan, nih, lowongan pekerjaan. Terus kita pakai PO box, gitu ya, untuk ngirim, apa, pakai upload. Nah, sorry, sekarang sudah tidak lagi, seperti itu. Mungkin teman-teman tahu Jobstreet, JobsDB, gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh Glassdoor, LinkedIn, Facebook, Indeed, CareerBuilder. Nah, ini salah satu job portal yang bisa teman-teman kunjungi, yang bisa teman-teman coba explore, gitu ya, untuk mencari, apa namanya, pekerjaan yang diinginkan oleh teman-teman. Seperti itu, ya. Dan di sini ada AI, Swayam. Ini salah satu aplikasi yang dipakai grup kita, Sinan Mas Minding, ya, di mana waktu kita, contoh, nih, saya sebagai recruiter, gitu ya. Eh, saya ingin tahu, nih, dari semuribuan orang ini yang mendaftar, saya ingin tahu yang accounting yang apply di kita berapa banyak, ya. Nah, itu AI-nya Zayami ini bisa mengklasifikasi, mencari tahu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini kekuatan dari sebuah AI, ya. Apply the job, ya, seperti itu. Lalu ada, nanti kalau misalnya oke, teman-teman ada interview, untuk kita schedulekan interview, lah, ketemu dengan usernya, HRD-nya, baru ada direksinya, seperti itu. Dan semuanya by online, ya. Semenjak pandemi kemarin, kita memang dituntut untuk semuanya serba online. Bisa cek di kolom chat, ya, teman-teman, untuk karir opportunity kita, yang ada di kantor kita, nanti ada di kolom chat, bisa dicek di sana, ada link-nya di sana, ya, ada social media kita di sana. Jangan lupa, ya, di-follow, baik itu Instagram kita, link-in kita, seperti itu, ya. Oke, nah, ini salah satu survei lagi. Jurusan kuliah para founder unicorn di dunia itu jurusannya apa, sih? Gitu, ya, masih banyak yang kepo, ya. Kita mulai dari paling kanan, deh, nih. Ada Joe Geba, nih, dari Airbnb, dia dari seni visual. Ya, cuman 15 orang, lah, kira-kira di seluruh dunia yang di seni visual untuk, apa namanya, founder unicorn di dunia ini. Lalu ada fisika, nih, cuma 46, ternyata. Ini ada contohnya Donna Dubinsky, ya, handspring. Lalu ada Min Liang Tan, Razor, ya, itu hukum. Udah 46 juga, nih, hampir sama seperti fisika. Lalu ada Anthony Tan, Grab. Ini ada 115, nih, di jurusannya dia, ekonomi. Nah, yang paling tertinggi, 347 orang. Ya, itu contohnya William Tanuwijaya, Tokopedia, yaitu ilmu komputer. Sorry, teman-teman, bukannya di sini mau membeda-bedakan, atau mau, ini enggak, enggak sama sekali. Ini kan survei, ya, teman-teman, yang mengatakan bahwa ilmu komputer itu paling banyak, ternyata, loh, ya. Paling banyak yang menjadi founder, yang kreatif, gitu, ya. Bukan berarti jurusannya lain, enggak, loh. Enggak, enggak, enggak. Seperti itu, ini kan bisa dikatakan survei, loh, ya. Jadi, bisa dikatakan, ya, ilmu komputer itu mungkin, karena saya juga teknik informatika, ya, ilmu komputer juga, gitu, ya. Pembelajaran yang di sana itu kayak aljabar linier, dituntut analitiknya harus jalan, gitu, ya. Jadi, mau enggak mau, waktu kita kerja, ya, analitiknya harus jalan. Ini ada masalah, ya, gimana caranya? Jangan fokus ke masalahnya, gitu, loh. Contohnya, nih, gelas jatuh dari meja. Orang-orang, sorry to see, orang di luar sana, gitu, ya. Pasti fokusnya, kenapa sih gelas bisa jatuh? Mata lu kemana? Lu gimana sih? Nah, fokus kok ke masalah. Ya, kalau di saya, saya enggak akan fokus ke masalah, gelas sudah pecah. Sekarang bagaimana caranya untuk memperbaiki itu? Sudah fokus ke situ. Nah, untuk teman-teman, nih, problem solvingnya coba ditingkatin lagi. Pastinya, waktu teman-teman nanti masuk ke dunia kerja, masih menemukan banyak banget masalah. Banyak banget hal yang menjadi challenge buat teman-teman. Nah, di sini perannya teman-teman untuk bisa meng-skill up kompetensi teman-teman supaya bisa bersaing dengan teman-teman lainnya, dari universitas lainnya juga, seperti itu. Oke, oh, ternyata sudah habis, nih, teman-teman. Mungkin itu saja sharing dari saya. Yeah? selamat menikmati